Situs www.cracket.com menulis bahwa permen karet modern pertama kali secara komersial dibuat oleh John B. Curtis. Bahan utama pembuatan permen karet John ini adalah getah cemara. Daily Mail dan beberapa sumber lain menulis ada beberapa kesalahan yang paling umum dilakukan saat memasak di dapur. Di Indonesia jenis ikan asin ada banyak sekali. Beberapa yang populer di kalangan pecinta kuliner di Indonesia antara lain. Terima kasih telah menonton! Halo apa kabar teman-teman sehat semua ya siang hari ini sudah jam 2 siang berarti waktunya Wonder Food bersama saya Rizkel Gi. Siang ini saya lagi gunyah coklat, coklat stick tapi ngomong-ngomong soal gunyah kalian pasti pernah gunyah permen karet dong apalagi kalau lagi olahraga ya atau lagi nonton bola. Kalian suka merhatiin gak sih ada yang pelatih Manchester United ya kalau gak salah ya namanya Sir Alex Ferguson. Dia tuh sering banget gunyah permen karet di pinggir lapangan. Kenapa ya? Mungkin biar gak grogi kali ya atau biar lebih relax. Gak tau lah ya. Tapi yang pasti kalau soal permen karet saya juga seneng gunyahnya cuman gak begitu terlalu sering. Kalau rasa saya seneng strawberry. Kalau kalian gimana? Nah ini saya akan kasih tau nih informasi tentang permen karet. Seperti yang kita ketahui permen karet merupakan permen kunyah yang memiliki ciri khas yaitu dapat dibuat untuk mengembangkan gelembung. Situs www.cracket.com menulis bahwa permen karet modern pertama kali secara komersial dibuat oleh John B. Curtis. Saat pertama kali dibuat permen karet buatan John ini memang tidak langsung direspon baik oleh pasar. Maklum saat itu memang konsumsi permen karet belum populer di kalangan masyarakat. Saat itu John menjadi satu-satunya pengusaha permen karet di dunia. Bahan utama pembuatan permen karet John ini adalah getah cemara. Dengan strategi pemasaran yang bagus permen karet John ini pun meluas terus pasarannya. Selain itu juga bisa menginspirasi para pengusaha lain untuk memulai bisnis permen karet. Permen karet itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Saya pernah baca sebuah artikel katanya permen karet itu gak hanya memutihkan gigi saja teman-teman. Tapi bisa berfungsi untuk menggantikan sikat gigi. Bener gak ya? Coba kita simak sama-sama apa saja sih manfaat dari permen karet. Ternyata ada beberapa manfaat loh ketika kita mengunyah permen karet. Pertama bisa menekan rasa lapar. Mengunyah permen karet dapat memanipulasi perut untuk berpikir bahwa tubuh sedang makan. Hal ini juga sangat baik bagi kamu yang sedang menjalani program diet. Yang kedua memiliki manfaat kecantikan. Ternyata mengunyah permen karet punya manfaat bagi kecantikan wajah loh teman-teman. Cukup dengan mengunyah permen karet wajah terlihat segar secara alami. Karena sebuah penelitian mengatakan mengunyah permen karet selama 15 menit per hari sangat bermanfaat bagi kecantikan. Karena pada saat mengunyah dapat memperlacar aritan darah di bagian wajah. Yang ketiga bisa merendahkan tegang dan stres. Permen karet dipercaya bisa mengurangi stres dan rasa cemas. Selain itu mengunyah permen karet dapat meningkatkan kinerja dan juga kepercayaan diri menjadi lebih baik. Permen karet itu tidak ada manfaatnya ya. Itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu karena keinginan mengunyah dan lain sebagainya. Tapi ternyata proses pengunyahan itu kalau dilakukan sering-sering bisa merangsang engine kelenjar dari kelenjar saliva kita. Jadi membuat produksi air liur itu menjadi lebih banyak. Dan hal positifnya tentu saja kalau air liur itu diproduksi dalam jumlah banyak bisa dalam proses cleansing atau membersihkan. Jadi bisa mencegah terjadinya pelat di mulut seseorang gitu ya. Kemudian bisa membersihkan zat-zat yang tidak baik di sekitar gigi. Tapi hati-hati memilih bahwa ketika permen karet itu mengandung sukrosa yang tinggi tentu saja sangat tidak dianjurkan. Karena justru itu akan merusak gigi. Maka pilihlah permen karet yang memang bebas gula. Sebenarnya permen karet tidak bisa memutihkan gigi karena dia tidak bisa membersihkan sisa-sisa warna yang ada dari makanan seperti dari teh, dari kopi itu dia tidak bisa membersihkan. Tapi dengan banyaknya air liur yang diproduksi dia bisa membersihkan kotoran jadi bukan memutihkan. Ukuran 1 sendok teh itu bisa setara dengan 5 ml setara juga dengan 5 cc. Sedangkan 1 sendok teh gula pasir itu setara dengan 4 gram. 1 sendok teh soda kue atau baking soda itu setara dengan 4 gram. Itu kalau sendok teh, gimana dengan sendok makan ya? 1 sendok makan itu setara dengan 15 ml setara juga dengan 15 cc. 1 sendok makan tepung terigu itu setara dengan 10 gram. 1 sendok makan tepung maizena setara dengan 12 gram. 1 sendok makan gula pasir setara dengan 20 gram. 1 sendok makan garam setara dengan 10 gram. 1 sendok makan margarin setara dengan 15 gram. Tips dari kesayangan aku selalu kece banget ya. Setelah ini saya masih punya menu One Day Food yang lainnya tapi saya akan bicara soal sesuatu yang asin. Apa ya yang asin? Tapi bukan garam. Setelah lagi tetapi One Day Food. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!